Oke, ini Mas Kinan, ini adalah coach dari Rizal. Boleh kasih tepuk tangan semua yang ada di studio. Keren banget. Coba kalau mereka tampil sebagai peserta ya, berdua gitu. Oke, kita akan dengarkan dulu. Ini komentar dari juri yang sudah siap pastinya untuk memberikan komentar. Cinta Laura, silahkan Cinta. Wow, aku dulu. Oke, well. How do you feel, Rizal? Seneng banget sih, aku puas dengan panggungan saya. Aku bisa ngeliat itu. Kamu sangat enjoy on stage tadi. Aku suka banget interaksi kamu sama Mas Kinan. Walaupun hari ini mungkin, apa ya, konsepnya gak separat biasanya. Like, you know, kamu main keyboard dan piano aja udah cukup untuk menghibur kita. Setiap juri tadi senyum lebar. Semua tim TransTV tadi, wah mereka support kamu. Aku gak tau apa yang mau bilang, itu adalah performance yang luar biasa. Mungkin kritik satu yang sebenarnya adalah bercanda. Dan aku harus bilang bercanda karena aku gak lucu. Kamu harus belajar lagi gerakannya dari Mas Kinan. Karena Mas Kinan... Mas Kinan tadi lebih lincah. Coba emang ya, coba Mas Kinan coba juga aja. One, two, three, four. Oh ya dia lebih lincah. Masa malah ada gitu. No, but you know, I'm just kidding. Serius nih, tadi aku dengerin kamu pake ear monitor. I mean, I don't know what to say. You're a star. Dan aku suka confidence kamu. Karena walaupun keliatan confidence kamu mulai terus bertambah, kamu tetap humble. You have a sweet smile. I love watching you. Aduh, pokoknya dari 10 aku kasih kamu 9 setengah hari ini. Wow, 9 setengah. Tapi aku harus setuju sih. Hari ini Rizal kamu sangat ekspresif sekali. Coba ketika kamu main piano tadi, mukanya. Mas Ali ngotot. Mas Ali ngotot, coba close up. Situ, lihat gitu ya. Ngotot, muka ngotot. Kita kelihat dari monitor, seperti itulah kurang lebih. Oke, Master Deddy, kamu bisa mau komentar apa? Iya, kita semuanya yang disini ketawa. Ketawa artinya kamu lucu banget. Kamu kan dulu, dia nih gini. Dia tuh dulu pertama kali masuk ke IMB kayak kanebo kering. Maksudnya apa? Kaku gitu. Kaku, benar. Terus ini sekolah yang paling luar biasa. Sekarang bisa joget-joget seperti itu luar biasa. Tapi, tapi gini. Tapi saya yakin kamu tadi tuh nyaman sekali. Menikmati sekali dan bagus sekali karena ada Kinan. Betul, seperti itu. Karena ada Kinan, kamu merasa lebih nyaman dibandingkan dengan penampilan-penampilan kamu sebelumnya. Iya, bisa jadi. Karena auranya beda. Pasti auranya beda. Berarti, sorry, ini coach-nya ya, gurunya ya. Iya, coach panggilan dari tim TransTV sih. Kalau Mas Kinan dulu peserta juga di Indonesia Mencari Bakat? Di acara Sambing. Jangan disebut, jangan disebut. Awas ya, aman-aman. Dan mungkin Mas Kinan, aku potong dari Mas Deddy. Mas Kinan sendiri melihat talenta dari Rizal seperti apa? Rizal ini kalau dilihat dari background-nya dia kan belajar dari dunia klasik ya. Tapi apa ya, dia kayak punya bakat-bakat. Soalnya kalau main musik nge-pop, itu cuma perlu di-trigger sedikit dan dia langsung idenya bisa kemana-mana. Oke. Kita buat latihan kali ini, gak perlu dicek sih mainnya Rizal. Dia udah tahu apa yang perlu dia mainkan, tinggal perlu di-push sedikit lagi aja. Ya karena dia hari ini dapat lawannya gitu. Dapat lawannya dan jadi bagus sekali. Jadi kalau tadi Cinta ngasih sembilan setengah, saya setuju ngasih sembilan setengah. Cuman harus diingat, ini semuanya terjadi karena kamu ada pasangan duet yang tepat. Nah, saya gak tahu besok kamu mau ngapain. Itu yang harus dibikirkan ya. Yang pasti kamu harus berharap terlebih dahulu bisa lolos malam hari ini supaya nanti di grand final bisa menunjukkan apa yang bisa kamu kasih untuk jurinya juga pemirsa ya.